Biar tahu bahwa ini bukan KW, hati-hati beli barang KW-nya Warniq. Apa nih ada apa nih? Tau nih ngapain rusuh-rusuh begini nih. Apa nih kita ngapain lagi nih? Kita balik lagi ya. Balik lagi bareng gue Yudi di Let's Talk About It by Warniq Clothing. Eh apa tuh? Tempuk tangan ga? Oh ga perlu tempuk tangan ya? Tempuk tangan! Banyakan ya kalau sekarang banyakan ya. Sekarang udah mulai yang rame. Ada 3.000. Benar-benar. Disitu pojokan situ aja ada 15.000. Disitu ada 2. Jadi ini 3.000 totalnya. Jadi kali ini udah lama nih kita pengen kangen-kangenan sama lu semua. Ya wah kita udah kangen banget. Bukan pengen ngonten-ngonten asal ngonten. Tapi kita pengen ngasih edukasi lagi. Kali ini kita setelannya pake kemejaan. Kita kangen mereka engga kayaknya. Ya kayaknya tapi terserah lu deh kalau ga kangen juga. Bener-bener kita lagi pake. Setelannya lagi rada semi formil. Bener-bener. Pake kemejaan. Yang gue pake ini bahannya Kodoroi. Oke. Jangan dulu di spill. Oh jangan dulu di spill. Ini kan baru ini doang. Sekedar informasi aja. Intro. Intro. Nah yang dipake sama Om Udung. Ini denim. Ini denim. Denim di wash. Keren. Kepikir yang lain bikin baju kayak begini. Yang lain mah aduh udah lah lewat. Yang lain baru. Jadi rencana kita gimana nih doang. Kita bakal ngebahas lagi. Eh kayaknya kita bakal ngebahas bahan. Kita bakal bahas pola. Yang ada di warning clothing. Oh produk-produk warning bikinnya pake bahan apa aja gitu ya. Sama seperti biasa signatur. Signaturnya si warning itu apa sih gitu. Kalau di kemeja. Perlu gue bahas. Kenapa latar belakang dan segala macam. Nanti. Oh enggak. Jangan dulu. Ntar keburu bosen. Keburu pada kabur. Kalau kayak begitu tuh. Boom nya di terakhir-terakhir. Oke oke. Gue langsung aja ya spill aja. Boleh. Silahkan. Om Udung mau spill. Produk-produk keren-keren dari warning clothing. Kemeja. Kemeja. Khususus kemeja. Untuk saat ini kemeja. Jadi. Sebenernya. Eh ini. Detengah ya. Si. Produk warning clothing. Khususnya di kemeja tuh. Ada. Ciri khusus nih. Ya. Jadi. Dulu pas. Misalnya gue lagi bikin. Lagi nge-develop si. Kemeja. Dulu nya. Kemeja memang. Dibikin. Potong sana. Potong sini. Bahasan dan segala macem. Gitu ya. Sampai gue bingung sendiri. Oh gitu. Hehehe. Jadi. Ini gimana lagi ya. Gitu. Di washing udah. Dipotong sana. Sini. Ditambahin. Juarin. Udah. Pada akhirnya. Gue pengen. Eh kok. Kayaknya. Pake kemeja tuh. Kayaknya pengen. Normal aja sih. Gitu. Iya sih. Bener. Jadi. Kalau misalnya. Udah terlalu rame. Kayaknya. Bukan kemeja. Gak formulir gitu. Dan segala macem. Dan akhirnya. Gue ngutusin. Kayaknya. Udah deh. Kemeja tuh. Tampilannya. Kemeja. Pada uangnya. Normal gitu ya. Fitting nya bener. Terus. Signature si brand nya. Ada. Iya bener. Itu yang utama. Itu yang utama. Jadi mesti. Pasti kenyamanan kan. Kemeja itu kan. Karena bahannya gak seperti kaos. Yang ada yang memang dia. Apa namanya. Adem gitu kan. Eh sama. Di kemeja juga ada. Sama. Oh iya. Nah. Seperti biasa. Kita kan semua bahan. Yang kita pake. Pasti base nya kartun. Oh. Oke. Jadi. Eh. Makanya. Itu juga salah satu. Orang pake kemeja kita. Gak. Gak kerengetan gitu. Gitu. Jadi adem-adem aja gitu. Nah. Kita. Jelasin satu-satu ya om ya. Boleh. Nih. Yang pertama. Best seller kita. Oke. Ini best seller nya nih. Best seller kita. Ini best seller nya. Dari warning clothing. Kenapa ini jadi best seller ini. Ini si kemeja poplin. Jadi. Kita. Kalo misalnya pake polosan. Yang gak ada motif nya gitu. Biasanya kita pake bahan poplin. 30S lah. Oh. Poplin 30S. 30S. Nah. Jadi. Biasanya memang ada. Ada yang memang. Finishing nya sweat. Ada juga yang memang finishing nya. Flat biasa gitu ya. Nah. Kalau ini. Ini. Ini termasuk yang flat. Oh. Ini finishing nya. Flat biasa. Nah. Terus. Memang si konstruksi nya juga. Memang lebih. Apa. Padat gitu ya. Karena si benang nya tuh. Benang kecil gitu. Jadi si. Rajutanya tuh. Benangnya benang kecil gitu. Oh. Itu istilahnya. Kalau rajutanya rapat gitu ya. Tapi. Memang tetep. Karena benang kecil. Jadinya. Si. Apa. Hand fill dan. Buat dipake pun. Tetep enak lah gitu. Oh. Yes. Terus kita juga. Pasti ada proses washing. Jadinya. Dia tetep. Gak kaku lah. Gitu. Nah. Terus. Signature nya. Nah. Signature nya yang mana nih. Signature nya ini nih. Nih. Kemeja kita. Gak ada sakunya. Oh. Iya benar. Gak ada sakunya. Jarang-jarang yang bikin kayak begitu ya. Iya. Karena kan. Yang gue tadi bilang kan. Jadi pas misalnya gue cobain. Di develop segala macam. Kemeja ternyata. Gue juga jarang ya. Nyimpen pulpen. Disaku. Gitu. Karena jadinya jadi. Keberatan gitu. Mengganggu ya. Sedikit ada yang merasa. Keganggu lah. Iya. Makanya. Daripada. Terus kan kita biasanya ngantong. Ya. Di. Selana. Di selana aja gitu ya. Kalau misalnya bawa-bawa yang lain. Aksesoris di tas dan segala macam. Tapi. Ya. Udahlah gitu. Mending kayaknya mah. Si. Kemeja tuh emang dibikin. Udah deh. Polos gitu. Betul. Betul. Cinaturnya disitu. Logo kita disini. Nah. Ini dia nih. Yang mahalnya disini. Logonya nih. Tetep. Kalau kita ngelih. Teman-teman. Sebelumnya. Mantengin. Apa namanya. Podcast kita ini. Ini. Kita selalu nonjolin. Bahwa. Kita gak aneh-aneh. Baju. Kaos juga. Basicnya. Tetep ada logo ya. Sekarang di kemeja. Juga kayak begini. Ada logonya juga nih. Nah. Ini kan. Identitasnya disini. Tetep. Tapi keren. Jadinya keliatan keren. Next apa lagi nih. Yang. Oh ini polanya. Ini polanya apa nih. Slim fit. Oh polanya slim fit. Slim fit. Jadi. Buat teman-teman yang memang. Masih berbadan. Oke. Kalau. Kalau kita kan dibuka aja. Gini ya. Terpake gitu. Betul. Tergantung. Tergantung. Kalau teman-teman pengennya. Dibuka kayak begini. Ya. Masih oke. Masih oke. Keliatannya. Jadi casual kalau dibuka. Nah. Kalau misalnya pada saat. Momen-momen resmi. Gak mungkin dong. DJ beginiin. Kan gak enak. Makanya. Nah ini dia nih. Tampilannya nih. Ini ada beberapa warna ya om ya. Oh ini ada beberapa warna nih. Ada. Ada sekitar. Empat warna deh. Jadi ada. Hitam. Putih. Nevi. Maroon. Biasanya sih. Gue tambahin beberapa warna. Yang lainnya. Cuman. Yang regulernya. Empat warna itu. Empat warna itu. Jadi apa. Hitam. Nevi. Putih. Maroon. Oke. Tergantung serera. Tergantung serera. Gitu. Terus. Next. Apalagi nih. Sebenernya. Gak jauh beda. Kayak yang tadi. Cuman. Nah. Biasanya. Karena memang. Polanya tuh. Jatohnya. Simple. Nah. Makanya. Gue lebih banyak pake. Bahan. Main bahan. Segini. Ya. Kebetulan. Sekarang. Ada. Corduroy namanya. Yang gue pake dong ya. Corduroy banget. Ini yang pendeknya nih. Kita tahun jaman 90an. Oh iya betul. Kau lupa. Bukan kita. Maksudnya tahun 90an. 90an. Tahun 90an. Dulu pernah. Kita sebenernya sih. Tapi kamu ngaku aja. Kita sebenernya. Ini happening. In banget ini. Pada zamannya. Ya. Karena life cycle. Si style nya balik lagi. Di tahun ini. Ke 90an. Makanya si Corduroy ini. Trend lagi. Makanya lu pilih. Bahan Corduroy ini. Buat dipake ke kemeja lagi. Ya. Oh. Iya. Ini buat. Orang-orang yang umurnya udah. Di atas 35. Yang kangen pengen pake Corduroy lagi. Atau. Millenial. Kalau millenial pengen bergaya. Bener. Pengen ngerasain style tahun 90an. Tapi belum. Belum pernah. Belum pernah. Pengen ngerasain. Lo boleh cobain. Enak kok. Bener. Dijamin enak. Nyaman. Nyaman banget ini. Ini polanya juga slim fit. Cuman ini. Kayaknya. Banyak dipake buat outer juga ya. Ya. Jadi. Ada beberapa. Konsumen yang dipakenya memang. Digit. Hanya outer gitu. Ya. Karena memang si. Karakteristik si bahannya kali ya. Ya. Emang enakan outer sih ini sebenernya. Tapi kalau misalnya mau dikancingin juga oke sih. Aman aman aman. Oke. Next. Apalagi ini. Nah. Yang ketiga. Bahannya. Flanel. Kita gak pake flanel yang buru banget gitu. Hmm. Karena sebenernya rada ngeganggu ya. Kalau terlalu banyak dulu. Ada yang mau tebel kan. Ya. Ada yang bentukannya tebel. Hmm. Kalau ini. Kalau ini tuh. Sebenernya dia. Kayaknya 40S. Di sekitar 40S deh. Oh kalau ini 40S ya. Terus dia gak di. Kalau bahasanya di. Di weaving. Di garuk atau di weaving. Kayak di farbron ya. Nanti. Nanti bisa. Oh di. Di weaving tuh dia pengen. Jadi di garuk lagi. Oh di tipisin lagi. Bukan. Jadi dia berbulu. Lebih berbulu. Oh gitu. Jadi kan flanel tuh. Sebenernya sama aja. Hmm. Bahan si prosesnya. Kayak. Nenun. Kayak biasa. Hmm. Cuman dia tambah. Di garuk gitu kayak. Makanya dia kayak. Ada kesan bulu-buluan gitu. Iya. Tapi ada juga yang flanel ini. Yang memang. Udah dia tebel. Terus. Bulunya tuh lebih keluar. Ada juga kayak gitu. Nah itu. Berarti si. Proses garuknya tuh. Dia lebih. Lebih dalam lah gitu. Rada ekstra lah ya. Ketimbang kalau yang normal ya. Nah kalau kita sebenernya sih. Lebih suka yang memang. Dia cuman. Jatohnya. Sued aja deh gitu. Kayaknya dia gatel banget. Akhirnya di garuknya dalam. Nah bener. Hahaha. Hahaha. Ya gak sih. Karena dia terlalu gatel. Akhirnya di garuknya dalam-dalam gitu. Kalau ini lagi gak gatel. Hahaha. Hahaha. Oke ini polanya juga. Slim fit. Slim fit. Slim fit. Berarti lu coba bikin. Satu pola. Ya. Kalau yang. Kalau yang slim fit. Ada panjang. Kerah standar ya. Maksudnya kerah. Kerah standar gini. Ya. Satu. Terus ada beberapa kerah. Yang nanti yang diganti. Oh model kerah. Bedanya di model kerah. Model kerah. Jadi tetep di slim fit. Tapi ada yang. Kerah tegak. Atau. Canggi ya. Canggi. Mandarin kolar. Mandarin kolar. Mandarin kolar. Ini kayak gini. Mandarin kolar. Ini bisa ngomong Cina deh. Coba ntar. Kalau lu pakai begini. Ntar lu ngomong Cina. Ya sih. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Kalau lu udah pakai baju begini. Lu bisa ngomong Cina. Kenapa? Namanya. 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 Namanya juga ada Mandarin kolar. Ya. Ceritanya sejarahnya Om. Sejarahnya. Tenang. Enggak usah buru-buru. Tenang. Sabar. Sabar. Ntar gue ceritain. Yang akan ceritain soalnya udung. Gimana ini? Kalau ini. Ini kita pakai flannel. Flannel. Cuman. Kan biasanya. Orang. Suka. Apa ya. Suka ngertiin bahwa si flannel tuh. Kotak-kotak gitu ya. Nah. Kalau ini. Dia namanya flannel polos. Ternyata ada ya. Bahan flannel polos. Flannel polos. Jadi bahannya memang flannel. Cuman dia gak pakai. Gak pakai. Gak pakai. Gak berpola ya. Kayak sebelumnya. Betul. Sorry gue liatin lagi nih. Gak kayak begini ya. Nah. Biasanya kan pada umumnya flannel tuh. Ya begini. Terus. Warnanya aja yang gak kita ganti. Betul. Kalau sekarang. Ini dia. Tartan. Biasanya itu kan tartan. Betul. Nah. Kalau ini. Kita mainnya di tekstur. Ini ya. Si rajutannya. Jadi. Ada namanya herringbone. Nanti bisa di googling. Ya. Di googling herringbone. Jadi. Kalau orang kita. Kayaknya orang-orang sebutnya. Cucut belut. Cucut belut. Cucut belut. Ya. Nah gitu. Nah. Jadi. Kita pengen liatin bahwa. Sebenernya. Feel nya flannel. Tetap. Gitu ya. Cuman. Dia bukan di pattern. Tapi di. Di. Ini yang rajutannya. Yang dibedain. Jadi. Herringbone. Secara benang. Secara benang. Lebih kasar gak sih. Ketimbang tadi. Karena ada teksturnya. Ada tekstur pattern. Dari. Dari benangnya. Oh. Itu tekstur dari benang ini ya. Ya. Maka jadi keliatan lebih. Kayak. Betul. Lebih kasar. Oke. Ini. Yang tadi dibilang. Kerah tegak. Atau kerah. Mandarin collar. Mandarin collar. Polanya sling fit. Sama kayak yang tadi. Pola yang sama. Slim fit. Cuman. Kerahnya. Cuman beda di kerah. Cuman beda di kerah. Itu gak bikin yang pola. Regular gitu dong. Regular. Ada sih. Cuman. Memang jatohnya. Kita jadinya oversize ya. Kalau regular. Enggak. Maksudnya. Bukan slim fit gitu ya. Ya. Kalau itu sih. Kayaknya udah banyak kali ya. Udah banyak yang bikin. Jadi. Biarlah. Teman-teman yang lain. Yang memprovide itu. Berarti ini salah satu keunggulannya juga ya. Dari si brand warning. Hampir semua berarti ya. Karena ada juga tadi yang oversize kan ya. Nanti hampir semua produk kemejanya itu. Polanya. Slim fit. Slim fit. Slim fit. Slim fit. Oke. Terus. Ini. Next. Apalagi ini. Ini poplin sama kayak tadi. Oh ini poplin kayak tadi yang pertama. Yang hitam. Cuman pendek. Oh. Iya. Cuman pendek. Bagusnya. Nah itu yang tadi gue bilang kan. Jadi poplin kita kan sebenarnya yang regulernya yang tadi yang 4 warna. Nah. Sisanya. Pasti pengen eksplor warna tuh. Bener pasti. Salah satunya tuh ini. Jadi. Warnanya tuh. Eh. Apa ya. Kalau. Kup bilang. Ini apa sih warnanya. Ijo. 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 Ijo bukan. Coklat. Apa sih namanya warnanya. Eh. Kalau secara panten warna apa nih. Apa ya. Dijong gitu. Kalau gak salah jadinya memang dia posisinya. Ijo nya. Ada kuning nya. Ada olive nya. Gak gitu deh. Hehehe. Gitu. Udah lu tuh gak usah tau warna apa yang penting. Lu suka bajunya. Lu suka warnanya. Udah lu beli. Yang pasti dibikin warnanya unik banget. Hmm. Karena jarang juga kan. Ehm. Brand. Fashion clothing lokal. Yang eksplor warna. Kemeja. Dan beberapa warna. Jarang gitu loh. Yang gue tau jarang banget. Jadi. Apalagi mesh ya. Di mesh area. Apalagi. Ya. Apalagi di mesh area gitu loh. Nah. Ini makanya. Warning. Bikin produk. Bukan cuma sebatas bikin produk yang umum. Tapi warna juga. Dibanyakin. Biar. Varian nya. Varian nya lebih banyak. Terus. Ehm. Customer bisa bebas pilih. Oh gue cocoknya warna ini kayak gini. Bener. Nah gue cocoknya warna ini. Kalau yang suka eksplor ya. Eksplor warna. Gak. Gak monoton cuma hitam putih. Hitam putih kan biasanya begitu. Nah. Sekarang banyak banget warna di. Ehm. Produk warning clothing untuk kemeja aja. Oh. Kadang-kadang juga suka ada gini nih. Si konsumen kita misalnya. Ehm. Udah berkeluarga nih ya. Ya. Nah. Si ibu-ibunya tuh kan dia punya warnanya banyak banget kan. Oh iya bener. Baju-bajunya kan. Baju cewek memang gitu ya. Ehm. Jadi misalnya. Istrinya. Bajunya kan udah warna-warni. Cewek kan banyak banget lah. Warnanya. Nah biasanya kan si. Si suaminya tuh. Warnanya hitam. Putih. Nevi segala macem. Betul. Pas memang dikasih warna-warna gini. Hire nya. Banyak juga yang akhirnya. Eh. Ini ada nih. Pasangannya sama. Padupadanya. Padupadanya ya. Eh. Sama istrinya tuh. Betul. Betul. Jadi couple. Kayak baju couple gitu. Eh. Banyak tuh di store kita. Ya. Banyak yang kejadian kayak gitu. Jadi misalnya belanjanya. Eh. Tadinya cuman ngantar si. Apa. Si suaminya doang gitu ya. Ya. Terus. Direkomendin sama si istrinya. Eh ini. Kayak baju. Di rumah gitu misalnya. Ada nih. Bajunya yang sama. Kalau misalnya mau jalan. Atau misalnya mau ke. Kondangan. Ini bisa di. Samain di couple ini. Ya. Benar. Benar. Gitu sih. Ya. Benar. Ini jadi. Jadi. Solusi ya. Buat. Yang misalnya. Mesti. Apa. Ngususin. Beri baju couple. Ternyata susah nyarinya. Ya gak sih. Kalau kan setema deh. Setema warna. Minimal warnanya mirip-mirip. Kalau. Apa namanya. Pola. Dan ternyata. Motifnya mungkin susah. Mau dicari yang sama sama cewek kan. Tapi kalau misalnya ada yang punya warna kayak begini. Baju di rumah istrinya. Nah. Bisa dong. Jadi. Dari bajunya. Warning clothing. Kita ada nih. Nyediain. Nah. Teman-teman bisa datang ke store. Oke. Melimpir sedikit ke store. Store nya dimana aja. Loh. Iya. Store nya seperti biasa. Di. Ciamplas walk. Lantai. Satu. Satu. Nomor berapa sih? 18. I18. 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 Yang kedua. Yang kedua. Ada di Supermall Karawaci. Lantai UG67. Nah. Untung. Untung ingat. Kalau engga. Untung. Satu lagi di Ion. Lantai 2. Lantai 2. Lantai 2. Lantai 2. Lantai 2. Di Ion. Nanti ditambahin ya. Nanti. Ada di description. Di caption. Ada. Oke. Next. Apalagi. Ini kurang lebih sama sih. Yang kayak tadi ya. Ya. Oh iya. Tadi ini kan mandarin kolar pendek. Nah. Yang ini. Standar. Standar kolar. Standar kolar pendek. Pendek. Poplin juga bahannya. Bahannya poplin juga sama. Sama kayak yang ini tadi. Sama kayak itu. Hanya saja. Tadi kalau ngeliat. Apa namanya. Identitas. Si warning clothing warnanya hitam. Di baju yang pertama. Yang hitam panjang. Sekarang putih. Di putih. Biar lebih bervariasi. Seimbang juga sama. Kancingnya tuh. Biasanya suka disamain sih. Dipada-padanin ya. Gak cuma si logonya doang yang putih. Tapi ada matchnya ke. Kancingnya. Sama label biasanya. Oh sama label. Sama label. Jadi kalau kalian yang suka monochrome. Jadi yang gak terlalu. All black gitu ya. Ini bisa jadi pilihan. Bisa ya. Oke. Apalagi ini. Apalagi ini. Ini printing. Ini juga biasanya poplin sebenernya. Oh ini poplin juga. Ya biasanya poplin juga. Cuma dia di printing gitu. Jadi memang. Kalau kalian bisa liat tuh. Dalamnya. Tuh sebenernya kan. Oh aslinya mas. Aslinya putih. Biasa putih ya. Aslinya putih. Terus sama dia di print gitu ya. Jadi fabric printing. Terus keluarannya gini. Tergantung misalnya kita pengennya warna apa. Atau. Motifnya kayak gimana. Apa gitu ya. Nah ini bisa jadi kayak gini. Oh. Jadi pada dasarnya ini. Warna aslinya putih ya. Putih. Rata-rata putih ya. Kalau udah di printing gini ya. Jadi kalau kalian lihat ada printing gini. Coba lihat aja. Apakah dia printing. Atau memang yang dite ya. Kalau yang dite. Dia misalnya. Belak balik. Dia sama nih. Oh. Gitu. Kayak yang. Tadi yang. Flanel tuh. Ya. Flanel tadi kan kotak-kotak tuh ya. Nah dia belak balik tuh sama tuh. Iya. Jadi nggak ada yang putihnya gini. Tapi kalau printing. Kalau printing. Dia pasti dalamnya putih gitu. Oke. Oke. Selanjutnya. Oh bentar dulu. Kisaran harga. Kisaran harga. Kisaran harga. Kisaran harga. Kalau yang pendek di. 259. 259. 259. Eh sorry. Cuma 259 coba. Benar. 259. Cuma 259 coba. Coba lu belanja ke brand tetangga. Itu. Yang mana. Yang Yunaka. Ya gitu. Yang. Yang sama. Yang sama HMM itu. Berapa coba. Yang hmm gitu. Apa coba. Apa itu. Mendingan ini. Tenang gue kasih bantal. Stikermu udah nggak musim. Lu belanja ke toko gue. Gue kasih bantal. Mau tau caranya. Dimana. Udah nggak musim. Gimana dapet bantal. Lu datang ke store. Datang ke store. Ya nggak. Nggak musim. Lanjut. Buat tidur. Selanjutnya. Linen. Nah. Ini. Banyak banget ya. Bahannya jadi. Iya. Ini linen. Polanya. Oversize. Wih. Ini dia. Ini lagi. Baju. Oversize. Bahan. Bahannya linen. Linen. Oke. Kenapa disebut linen. Kenapa tuh. Kenapa tuh. Kenapa tuh. Kenapa tuh. Jangan. 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 Cuman yang pasti. Bisa diliat nih. Kalau di trawang kayak gini nih. Ini. Si linen tuh dia. Lebih. Apa. Lebih jarang-jarang ya. Kayaknya lebih tipis. Gitu lah ya. Tapi sebenernya bukan tipis. Sebenernya memang tipis. Cuman. Lebih kasar. Pertama. Si. Lebih kasar. Terus. Si. Apa namanya. Cara rajutannya kayaknya. Rajutannya. Rajutannya. Jadi kayak jarang-jarang gitu. Iya. Karena kan dipakenya memang buat. Biasanya sih memang buat otor juga. Tapi kemarin-kemarin kan. Sempet. Rame juga lah gitu. Si. Orang-orang juga pake linen. Yap. Jatohnya memang buat ngejar. Dia kan. Kalau dipake tuh. Apa. Kayak. Risek-risek gitu. Gitu. Gak. Gak. Apa namanya. Gak rapih lah. Jadi. Casual banget gitu. Casual banget. Nah. Itu. Jadi. Kenapa ini dibikin. Pake bahan linen. Karena dia. Jatohnya memang. Kerah. Santai lah. Kalau. Hawaiian shirt. Hawaiian shirt. Ya. Tujuannya memang ini. Lebih difungsikan untuk. Outer lah ya. Kayak kita pake sekarang. Ya. Dan fungsinya pun memang buat. Liburan. Betul. Healing. Buat healing. Staycation. Kayak gitu. Jadi. Makenya itu. Dalamnya putih. Kayak lu gitu kan. Dipake di luar doang gitu. Bener. Celana pendek gitu ya. Celana pendek. Cakep. Setuju. 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 Oke. Yang penting seru. Yang penting seru. Next. Apa lagi. Yang terakhir. Oh ini yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir tuh. Bahannya Viscose. 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 Atau. Kalau kemarin-kemarin. Rame juga namanya. Apa ya. Rayon lah. Oh rayon. Rayon. Tapi sebenernya. Viscose rayon tuh beda gitu. Beda dikit deh. Nah. Jadi. Ada kartun Viscose gitu ya. Kayak gini. Jadi dia glowor-gloyor. Si. Ininya apa. Tampilannya. Tampilannya. Tampilannya tuh glow-gloyor. Ngeplek-ngeplek. 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 Nah. Sama ini. Jadi peruntukannya memang. Kayak buat Hawaiian sword gitu. Jadinya. Outer. Pasnya memang buat outer. Lu mau healing. Jangan dipakai ke gunung ya. Dingin. Kalau pakai. Ini memang cocoknya ke pantai kayaknya kali ya. Ini juga printing nih. Ini juga printing ya. Printing. Yap. Begitu. Coloran dalamnya sangat beda ya. Oh ini nih. Ini. Kalau kalian misalnya pengen lihat. Yang aslinya. Apa. Kemajian si Warni. Bisa dilihat dari. Si. Dari kancing. Dari kancing. Dari label. Nanti ada. Tetap tulisin. Ada. Biar tahu bahwa ini bukan KW. Nah. Hati-hati beli barang KWnya Warni. Karena nggak ada. Karena nggak ada. Karena nggak ada. Kita ada care label. Ada kancing cadangan. Nah betul. Di kancingnya ada tulisan. Warning clothing. Warning clothing. Terus juga. Logo. Nah. Ini identitas jarang-jarang nih. Yang punya. Nggak ada. Bukan jarang-jarang lagi. Nggak ada yang punya logo kayak gini. Cuma warning doang. Gue jamin. Gue jamin. Nggak ada. Jadi. Kalau lu mau. Tahu lebih banyak tentang produk. Kemeja kita. Banyak lagi sih sebenarnya yang lain. Kalau mau di review. Satu-satunya. Nanti kita terusin. Di. Sesi selanjutnya. Di podcast selanjutnya. Bisa 4 hari 4 malem loh. Coba. Tinggal di ini aja. Diminta aja. Kita mau ngebahas apa. Nah bener. Lu bisa request ke kita. Request. Mau. Mau bahas apa nih. Ya di komen. Di kolom komentar. Lu tinggal ngebahas. Ke kita. Gue pengen ngebahas. Ini dong. Gue pengen ngebahas ini dong. Siapa komenannya yang paling. Siapa yang kasih komenan paling banyak. Itu yang akan kita review. Ya bener. Tapi jangan yang udah kemarin. Kemarin dong. Nggak usah. Dilihat dulu. Video kemarinnya dilihat dulu. Jadi. Aduh. Udah telepon lagi. Gue kayaknya. Mesti cobut duluan. Gimana kalau kita tutup dulu. Aduh. Ini lagi seru-serunya nih. Telepon. Anak. Ais. Ya udah deh. Kalau udah urusannya begini. Gue gak bisa nolak nih. Sama anak soalnya. Oke. Gitu dulu deh kayaknya ya. Siap. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bersama. Yudi di Let's Talk About It by Warning Clothing. Bye bye. . . , . . sub indo by broth3rmax